bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat hayanis kembali lagi bersama saya kali ini saya mau membuat cemilan yaitu puding mozaik santan pandan ayo kita simak proses pembuatannya bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu nutrijel plain sebanyak 1 bungkus gula 150 gram dan pasta pandan nanti ini untuk puding pandannya lalu untuk puding santannya kita siapkan agar-agar bubuk sebanyak 1 bungkus lalu santan sebanyak 800 ml tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan dan gula sebanyak 100 gram nah untuk langkah yang pertama disini saya mau mencampurkan gula sebanyak 150 gram dengan nutrijel plainnya ya sebelumnya saya sudah memasak air sebanyak 700 ml ya jadi sebelumnya itu air sudah kita masak nanti kalau sudah mendidih baru kita campurkan dengan campuran gula dan bubuk nutrijelnya nah ini airnya sudah mendidih ya teman-teman bisa kita campurkan dengan gula dan bubuk nutrijelnya tadi yang sudah kita campur rata ya nah ini nanti insya Allah akan larut kalau dia sudah mendidih sempurna ini tergantung sama cara masaknya teman-teman ya kalau saya masak nutrijel atau agar-agarnya itu biasanya mendidihkan airnya terlebih dahulu nah itu trik masing-masing dari teman-teman ya ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman nanti kalau sudah mendidih bisa kita masukkan pasta pandannya tuh lihat cantikan warnanya nah ini sudah mendidih langsung kita matikan apinya dan kita tunggu hingga uap panasnya hilang oke siap kita cetak bisa kita simpan di wadah yang agak lebar ya boleh nampan atau boleh box donat atau yang yang teman-teman punya di rumah aja lalu kita tunggu hingga set sekarang lanjut membuat puding santannya gula sebanyak 100 gram kita campurkan dengan bubuk agar-agar nah ini saya sambil memasak santannya ya teman-teman lalu kita campurkan gula bubuk agar-agar dan tepung maizena sekaligus ini tambahkan sedikit garam ya agar terasa gurihnya aduk-aduk terus hingga tercampur merata nah ini saya merebus santannya dengan dicampurkan daun pandan ya teman-teman biar santannya itu wangi nah ini sudah mendidih bisa kita masukkan gula dan bubuk agar-agar tadi yang sudah kita campurkan ya teman-teman nah ini terus kita aduk-aduk hingga nanti dia kalau sudah mendidih itu akan mengental ya untuk ukuran gula biasanya kan dibungkus agar-agar itu ada yang 120 gram kalau di bungkusan nutrijel ada yang 700 gram gitu ya tapi tergantung sama selera teman-teman di rumah misalnya yang suka manis bisa ditambah atau yang tidak suka manis bisa dikurangi ukuran gulanya nah ini saya membuat pudingnya untuk cemilan di rumah ya bersama keluarga bisa juga untuk hidangan kumpul-kumpul bersama teman-teman atau keluarga kerabat bisa juga untuk hidangan pas ada acara arisan nah kalau teman-teman mau untuk jualan bisa menggunakan cup puding ya teman-teman nah jangan lupa nih yang belum subscribe boleh dong di like komen dan subscribe ya video saya nah ini sudah menidih bisa kita sisihkan terlebih dahulu lalu sekarang kita siapkan puding pandannya yang sudah set nih ya lalu bisa kita potong kecil-kecil potong kotak dadu ya teman-teman nah ini karena untuk di loyang yang besar jadi potongannya juga seperti dadu ya besar-besar juga nah kalau untuk di cup puding teman-teman bisa memotongnya agak kecil-kecil lagi ini ini sudah selesai bisa kita langsung masukkan ke dalam loyang puding ya kita masukkan semuanya hingga terisi penuh nanti kalau sudah siap langsung kita campurkan dengan puding santannya masukinnya pelan-pelan ya nah kalau nanti sudah terisi semua sudah penuh diaduk-aduk ya biar nanti rata puding pandannya itu menyebar ke seluruh loyang lalu kita tunggu hingga set nah ini sudah set ya udah saya simpan di lemari es juga jadi sudah kelang atau sudah set nah siap untuk kita keluarkan dari loyang puding tuh lihat cantik ya teman-teman wow mantap ini cocok untuk cemilan di rumah atau bisa juga menjadi ide jualan teman-teman nah terus semangat jangan pernah menyerah untuk mencoba sesuatu terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati